Panasin dulu 1 menit baru kita gas Oke udah 1 menit Mari kita gas Kenapa mbak Kok Sampai lehernya mau patah Nengoknya Oh iya kameranya ini belum nyala Kamera on Oke ready mari kita ngevlog Halo guys welcome back to my channel Kembali lagi bersama gue dengan Steve Joe dan Udah lama gue gak ngevlog Dan sekarang gue Paksain siang-siang panas-panas Gue ngevlog ya guys ya karena Belakangan ini hujan terus guys kalau sore Kemarin beberapa kali gue udah ready Udah siap buat ngevlog Hujan jadi yaudah Ini mumpung sekarang gue baru pulang ngegym Gue mau Sedikit ngevlog juga Sekalian gue sharing guys sama kalian Sharingnya Sharing apa Nah dulu itu gue seneng banget ngeliat motor fairing Guys jadi setiap kali di jalan Nih ngeliat orang lewat Wow motor fairing guys Kapan ya gue punya motor fairing gitu kan Nah kalau gue pribadi sih Proses gue buat dapetin ninja 2,5 fi ini sebenernya gak terlalu lama ya guys ya Gue tuh bukan tipe orang yang bisa nabung Bisa ngumpulin uang Sampai sekian puluh juta Dan gue bisa beli barang yang gue kepengen Enggak gue gak bisa guys Jadi gue mikir dulu gimana tuh caranya gue punya ninja 2,5 fi Karena jujur aja ya Waktu nih jadual 2,5 fi baru keluar Itu gue cuman bisa Melongo doang guys Ngeliatin di parkiran Jadi gini guys caranya Awalnya gue tuh cuman kredit Mio Soul guys Nah Begitu kreditnya selesai Ambil BPKB Gue langsung jual motornya Gue jual laku 7 juta Gue udah kayak 4 juta Gue cari R15 V2 Yang harganya 11 juta Motornya gue modif sedikit guys Waktu itu Dan surprisingly ternyata harganya bisa naik Harganya bisa naik Dari gue beli harga 11 juta Itu gue bisa jual lagi 15 juta Tapi gue gak langsung jual guys Gue nabung lagi Sampai uang gue kekumpul Sekitar 5 atau 6 juta Nah abis itu gue cari Ninja 2,5 karbu Yang harganya 21 juta guys Akhirnya gue dapet Ninja 2,5 karbu ya Motor 250 cc gue Yang pertama yang gue pake Dan wah itu rasanya seneng banget guys Begitu gue kekumpul 5 juta Gue share lah motor gue Gue jual di Facebook Ada yang nawar tuker tambah Dengan nambahnya cuman 5 juta guys Langsung gue gas gak mikir panjang Gue jemput Ninja 2,5 fi gue Dan Ninja 2,5 fi ini bukan pencapaian terakhir Karena gue masih ada target lagi Wah jauh banget Kalau bisa sih dapetin H2 ya guys ya Tapi masih jauh banget ke situ Jadi gue menyebut cara gue ini sebagai sistem upgrade guys Nah sistem upgrade ini nanti gue berlakuin lagi Mulai dari Mio R15 V2 Terus ke Ninja Karbu Nah begitu Ninja Karbunya udah kebeli Nanti gue bakalan jual dua-duanya Ninja Fi ini sama Ninja Karbu Bakalan gue jual Buat beli satu Ninja Fast Lift atau All New Step selanjutnya kan naik lagi ke ZX25R Nah jadi Next nya Gue bakalan berlakuin sistem upgrade ini Dimana kita mulai dari harga jual motor yang rendah Sampai nanti akhirnya menjadi harga jual motor yang tinggi gitu So Buat temen-temen yang masih berjuang Pengen dapetin motor impian kalian Gue harap Kalian bisa mendapatkan keinginan kalian dalam waktu yang dekat Kalau tips dari gue seperti itu Boleh diterapkan boleh enggak So kalau misalkan kalian merasa channel gue bermanfaat Dan gue bisa kasih saran yang bagus buat kalian Kalian bisa like bisa share ke temen-temen kalian Supaya Kita bisa mendapatkan apa yang kita impikan Bersama-sama guys So gitu aja konten gue buat hari ini Thank you for watching And see you bye bye